Lomba tuh, sebuah pecarah tuh, arti apa? Besok aku banget seneng banget di 17-an, karena aku kan lagi promosi film. Nah karena lagi promosi film, besok tuh aku akan mampir ke sekolahan orang, terus ikut lomba 17-an di sana, jadi aku kayak, jadi besok pagi-pagi tuh jam 7 pagi aku udah standby ke sekolahan orang, terus ikut lomba di sana. Jadi aku kangen banget sih, kangen banget zaman dulu kan sekolah tuh seru banget pas 17-an kan, terus udah lama gak ngerasain itu, besok aku bisa ngerasain. Dara mana? Dara mana? Di Bitaro, di Dara Bitaro. Kalau memakai kemerdekaan itu apa, Pak? 17-an, 17 tahun. Selain kita memakai kemerdekaan, menurut aku di era modern ya, kita bebas berpendapat pastinya, bebas menyuarakan apa yang kita anggap penting, apalagi dengan pertumbuhan teknologi, semua orang bisa berbicara, karena kita punya platform yang banyak gitu ya, ada social media, social media juga macem-macem, ada Youtube, ada Instagram, ada semuanya. Sehingga kita punya kemerdekaan untuk menyuarakan isu-isu yang kita anggap penting gitu. Tapi jangan lupa juga memikirkan bahwa freedom of speech itu bukan asal bicara, tapi harus ada isinya juga. Jadi jangan mentang-mentang punya kebebasan, tapi bebas nge-posting apa aja yang mungkin juga akan menimbulkan seksasi atau efek yang gak baik gitu. Kalau soal lomba, yang paling lu kangenin lomba apa sih? Makan kerupuk. Yang berubah dengan makan, saya suka. Walaupun kalah terus. Besok mau ikut lomba makan kerupuk atau? Besok mau ikut lomba makan kerupuk, kelereng, belut enggak ah, takut gue ini kali. Dia paling kelereng sama kerupuk sih. Sama apa sih yang masukin pulpen ke botol gitu. Akhir kali lu ikut lomba tuh kapan? Wah, terakhir ikut lomba baru tahun-tahun lalu sih. Sebenernya di komplek aku tuh ada lomba, tapi aku selalu gak ikutan karena selalu pas banget syuting gitu. Jadi kayak sedih banget. Nah besok aku akhirnya bisa ikut. Ya pengalaman, takkan lupakan enggak dengan tujuh belasan? Pengalamannya adalah saya tidak pernah menang. Itu pengalaman saya tuh gak pernah menang melomba apapun, belom karupuk, gak pernah menang. Itu adalah menjadi apa ya, kayak kutukan kali ya. Itu gak pernah menang tujuh belasan. Jadi kadang suka nangis dulu di komplek, kayak gak dapet hadiah. Tapi serunya adalah ya itu tadi. Kayak ikut-ikutan lomba. Siap, bro. Thank you, Prilly.